Halo, ketemu lagi dengan Bagas Hari ini saya punya calon bonsai pohon sancang ini adalah hasil dari saya stack batang, nah rencananya ini mau saya kawat untuk yang pertama kalinya nah maka teman-teman harus tetap stay di channel bonsai kita dan jangan di skip sampai dengan habis agar tidak ada kesalahan ketika kita makan perawatan pada bonsai kira di rumah tetap stay di mana-mana di channel bonsai kita oke teman-teman kita ketemu lagi di channel bonsai kita cuman ini nuansanya agak berbeda karena saya buat konten memanat minggu cuma untuk ini saya fokuskan untuk membuat konten nah untuk teman-teman yang baru saja mampir di channel bonsai kita diharapkan untuk dapat like, komen, dan subscribe serta bunyikan tombol loncengnya agar teman-teman semua dapat notifikasi setiap video terupdate yang saya bikin karena bonsai kita merupakan channel yang dibuat secara berkala jadi hasil dari perkembangan setiap pohon yang baru saja di update itu bakal di update kembali ketika mengalami pertumbuhan yang besar nah untuk pohon ini sendiri ini pohon sancang untuk pohon sancang ini teman-teman ini mengkilat dan daunnya dapat mengecil dengan cepat biasanya sancang ini kita temui di pinggiran-pinggiran sawah karena karakter pohon sancang ini dia sangat suka dengan air maka ketika di pinggir-pinggir sawah dia biasanya banyak kita jumpai dan untuk pohon sancang ini juga dia agak getas teman-teman batangnya jadi saya sarankan untuk berhati-hati ketika melakukan proses wearing karena sangat mudah untuk patah cuman pohon ini pun ketika dia patah teman-teman usah khawatir dan jangan langsung dipotong karena dia masih bisa tumbuh walaupun prosesnya agak panjang untuk penyembuhan bekas patahnya itu nah misalnya ini saya pakai untuk bagian mukanya sebelah sini nah ini untuk mukanya untuk bulidaya sancang ini cukup mudah teman-teman karena pohon ini kita tancep aja dia hidup walaupun prosesnya agak lama membutuhkan waktu sekitar 2 minggu sampai 1 bulan untuk terubus nah dulu pohon ini saya beli dari teman saya yang dia buka kios tanaman hias nah cuman sekarang saya sudah mulai bulidaya sendiri jadi ketika ini saya puruning saya potong saya potong saya potong batang-batang yang tidak saya gunakan saya tancap itu hidup jadi untuk teman-teman yang belum punya pohon sancang ini ketika temannya di rumah yang memiliki pohon sancang itu tidak sulit untuk kita melakukan berbanyak pohon sancang ini dan ketika punya teks saya sarankan untuk tidak diletakkan di tempat yang terkena mati langsung teman-teman pohon sancang ini banyak juga yang membuat karakter meliuk dengan putra yang sangat ekstrim cuman saya sendiri saya kurang berminat ini teman-teman ini adalah hasil dari wiring pertama pada bakalan bonsai sancang yang saya miliki nah sedikit informasi kepada teman-teman semua yang sedang melakukan wiring pada bonsai kita di rumah nah untuk apa namanya pelilitan ini kawat ini saya sarankan pelilitannya 45 teman-teman terlalu rapat pelilitannya maka saya menyarankan untuk diberikan space 45 derajat dalam dilitannya dan usahakan satu arah satu arah dalam arti misalnya kita lilitan itu ke kanan maka dia ke kanan semua jangan ada yang ke kanan ada yang ke kiri karena itu mengurangi kerapihan dari pohon yang kita miliki ini saya menggunakan konsep on rock jadi apa namanya di atas batu dan nanti akan saya expose akar untuk cara pembuatan gaya seperti ini mungkin nanti akan saya buat videonya agar teman-teman dapat meniru di rumah ketika ingin membuat bonsai kita seperti itu maka langkah-langkahnya akan saya lakukan sebetulnya cukup mudah teman-teman karena ini pohon saya ambil contoh pohon ini adalah hasil dari stack batang yang saya lakukan maka ketika penancapan stacknya itu sudah saya letakkan batu ini sebagai program akar nah maka akarnya akan berjalan sesuai dengan batu yang ada di bawahnya nah setelah 2-3 bulan kita rasa ini sudah cukup dan sudah keluar akar maka kita angkat kita lihat apakah betul atau belum nah ketika sudah maka kita pendam kembali dan kita biarkan selama kurang lebih 3 bulan ke depan jadi total kita hitung untuk proses seperti itu 5 bulan kita membutuhkan waktu proses pengerjaannya jadi itulah tadi teman-teman untuk proses wiring tahap pertama pada bakalan bonsai sancang yang saya miliki nah ini masih banyak yang saya lost ini saya lost saya lost terus saya lost semua ini baru-baru yang utama yang saya wiring karena ini masih perlu pembesaran dalam proses berbonsai nah kenapa ini sudah saya wiring karena tadi saya bilang sancang ini batangnya getas maka saya khawatir ketika terlalu besar baru saya tekuk baru saya bentuk gerak-gerak dia bakal patah nah maka saya memutuskan untuk melakukan wiring tahap pertama nah sambil menunggu ini berkembang sementara waktu ini ini yang saya jadikan mukanya ini bakal jadi muka teman-teman nanti ke depan apabila ada perkembangan maka saya akan buat video lanjutannya tentang apa namanya bakalan bonsai sancang ini dan ini akan saya masukkan dalam playlist biar teman-teman lebih mudah dalam mencari videonya mungkin sampai disini dulu pertemuan kita pada hari ini untuk teman-teman yang berusaha bergabung silahkan subscribe dan hitupkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi ketika saya melakukan update video tentu dalam kesempatan ini saya butuh banyak masukan kritik dan saran dari teman-teman semua bila ada hal yang keliru silahkan diberikan masukan di kolom komentar karena saya sadar untuk terdapat berkembang ini tentu harus banyak masukan dari teman-teman semua saya tunggu masukan dari teman-teman semua agar menjadi evaluasi dan belajar untuk kita semua sampai ketemu di konten berikutnya salam satu hobi salam bonsai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati